Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Serkandut Pada kesempatan video kali ini Kita akan memberi tutorial Gimana cara Meng-copy Atau meng-cloning Remote TV dengan remote Di STP Gulsat Sonic Pada kesempatan video ini Lalu kita ulang dulu bahwasannya STP Gulsat Sonic Kelebihannya salah satunya adalah Di remote-nya Selain di remote-nya Terlihat minimalis Juga tombol-tombolnya Enak dipencet Dan juga Ini Ada tombol-tombol fungsi yang untuk bisa meng-copy remote TV Yaitu Satu tombol power Dua tombol volume plus Dan tiga tombol volume main Selanjutnya tombol Pilihan input TV ya A, B atau TV Nah bagaimana cara meng-copy nya Saksikan terus video pada kesempatan ini Dan sebelumnya pada rekan-rekan Apabila tidak saya video ini Berguna Bermanfaat dan disenangi Dari Mr. Candle Mohon untuk video ini bisa di-subscribe Di-like, di-comment Dan Hitamkan tanda loncengnya Supaya nanti kalau Mr. Candle meng-upload video-video yang berguna lainnya Rekan-rekan Yang sudah meng-hitamkan tanda lonceng Pertama kali yang Mendapat Pemberitahuan Upload video dari Mr. Candle Dan yang sudah Ikut subscribe Like, komen Dari Mr. Candle Kita ucapkan terima kasih Kalian semua Sempolan Oke Rekan-rekan Langsung saja Bagaimana cara Meng-copy dan Meng-cloning Remote TV Ke remote SDP Kursa Sonic Kita akan mulai Disini kan ada Tulisan set ya Rekan-rekan Ada Set Ini kita tahan dulu Tahan nanti salah satu Setelah kita tahan Yang mau kita copy Yang pertama kita akan Ke Pilihan input AVTV ya Nanti Kita Kita dekatkan Di remote TV Ya Ini Kita akan coba Untuk remote SDP Yang set kita tahan dulu Sampai nyala Ya Nyala Di Di tombol AVTV Kita pencet Jangan bergedip Dan kita Kejar ke Remote AVTV Di remote TV Biar masuk Ngopi Sudah bergedip ya Jangan ngopi Terus untuk set kita Pencet lagi Ya Kita coba Untuk tombol AVTV Sudah bisa kah Ternyata belum Belum Minta terlalu lama Kalau Tidak salah Kita coba sekali lagi Ya Coba Ya sudah Kita coba Ya sudah bisa ya Dekan-dekan Untuk tombol AVTV Selanjutnya Di volume main Volume main adalah Disini untuk remote TV Kita ulang lagi Kita ulang lagi Kita tahan Sampai nyala Terang Terus volume main Di STB Remote STB Kita pencet Bergedip-gedip Langsung volume Di TV Kita pencet Bergedip Dan kita lepas Ya Kita Sampai set kita Matiin Kita coba Ternyata belum bisa Kita coba lagi Ya Volume main Kita pencet Bergedip-gedip Ya Kita volume TV Volume main Kita pencet Ya Bergedip Kita tahan dulu Ya Kita coba Ternyata juga Belum bisa Apakah kelamaan Ya Ya Belum bisa Kita ulang-ulang Supaya rekan-rekan juga Bisa nanti Mencoba di rumah Kalau punya STB ini Ya Coba Gak lama Dikit ya Connectnya Infrared Antara remote Harus memang Harus connect Benar ya Ya Sudah bisa ya Rekan-rekan Untuk AP TV Tidak bisa Volume main Bisa Sekarang kita Volume plus Ini volume plus Dari remote TV Kita ulang lagi Set kita pencet Sampai nyala terang Ya Untuk volume plus Di STB Yang ini Kita pencet dulu Kedip-kedip Terus volume Plus TV Kita pencet Ya Kita tunggu dulu Lenggak Rekam Oke Sudah Kita coba Bisa kita ulang lagi Sampai nyala penuh Ya Coba Kita pencet Volume TV Kita pencet Kita pencet Bisa Bisa berarti kurang lama Bisa berarti kurang lama Kita coba sekali lagi Ya Kita pencet Ini Ya Kita kejar Ke ini Tunggu sampai Kuncian Ada Oke Set Kita Ya Sudah bisa Rekan-rekan Ya Ini untuk memakai TV ya 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 Ini kan Untuk volume TV Juga bisa digunakan Gampang Rekan-rekan Sebenarnya Cuman mungkin Ini ada plastiknya Ya remote Di TV-nya Ini memang Kita plastikin Supaya remote-nya aman Yang penting bisa masuk Karena Walaupun diulang Kan Dekan-rekan juga Nah ini 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 Kayak inilah Remote TV bisa mengklari Dengan Empat fungsi Ya Empat fungsi Dari Ini Power Volume Plus Volume Input Able TV Ya Inulah Rekan-rekan Remote Cara Kopi Atau mengelimpin Remote STP Godshard Sonic Mengkopi Remote TV Yang dipakai Untuk Memonitor STP Godshard Sonic Itu Oke Rekan-rekan Begitu aja Video kali ini Kita ulangi lagi Kalau memang Video kali ini Berguna Dan bermanfaat Dan disukai Mohon Untuk bisa Di Subscribe Di like Di komen Dan Hitamkan Tanda loncengnya Supaya Membantu Mr. Gandul Lebih semangat lagi Untuk mengampung Video-video Yang berguna Selanjutnya Dan yang Sudah Subscribe Like Dan komen Dari Mr. Gandul Kita ucapkan Terima kasih Dan Tonton terus Video-video Dari Mr. Gandul Yang bermanfaat Lainnya Ya Rekan-rekan Demikian Video Pada kesempatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan-rekan Terima kasih Terima kasih sudah menonton!